Hai Assalamualaikum salam sehat YouTube saya akan praktek sederhana tentang Infrared Receiver Universal bentuknya seperti ini ini saya dapat sekitar 3000 rupiah per piece ke pinnya seperti yang kalian lihat ini untuk jenis yang saya coba sekarang karena di pasaran banyak jenisnya jadi letak pinnya belum tentu sama prinsipnya ketiga kaki terdiri dari VCC ground dan data untuk yang saya coba ini groundnya pada pin 1 VCC pada pin 2 dan data output pada pin 3 lalu kita coba ukur dengan mode pengukur dioda pin 1 saya beri positif meter dan pin 2 saya beri negatif meter perhatikan besar resistansi yang terbaca lalu pin 3 saya beri negatif meter kalian perhatikan yang terbaca pada meter diluar ini artinya rusak kemudian saya balik pin 1 saya beri negatif meter dan pin pin 2 saya beri positif meter perhatikan resistansi yang terbaca lalu pin 3 saya beri positif meter Hai perhatikan pembacaan pada meter diluar ini artinya rusak lalu kita praktek sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlama lonceng Oke indikator outputnya saya gunakan dioda LED karena ir receiver outputnya aktif low maka anoda LED akan saya solder ke pin 2 VCC dan kathodanya akan saya beri resistor satu kilo Ohm yang nanti ke output perhatikan karena ini tidak saya gambar rangkaiannya Oke saya lilit saja resistor satu kilo Ohm pada kathodalet dan saya solder lalu anoda LED saya solder ke pin 2 dan ujung R satu kilo Ohm saya solder ke pin 3 dan pada pin 2 saya beri kabel merah sebagai VCC pin 1 saya beri kabel hitam sebagai ground dan untuk mencobanya saya menggunakan remote saja Oke saya beri tegangan 5 volt Perhatikan, LED output akan berkedip apapun yang kita tekan pada remote Oke, sekian praktek sederhana saya Video berikutnya akan saya buat beberapa aplikasi menggunakan e-R receiver ini Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh